hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara membuat bootable Windows di handphone Android namun sebelum itu teman-teman harus mempunyai flash disk ya minimal kapasitasnya itu 8giga dan ada konektor USB flash disk ke HP Android untuk menyambungkan flash disk ke HP Android kayak gitu nih saya memakai PC Pro ya tapi biasanya PC Pro ini error kalau misalkan error nanti kita akan ganti ke flash disk lain jadi untuk teman-teman yang enggak punya laptop atau laptopnya lagi rusak mau install ulang enggak kita punya ke USB bootable teman-teman bisa menggunakan cara ini ya eh cara ini kita langsung download ke pihak Microsoftnya yaitu original ya jadi contoh misalkan teman-teman punya laptop itu Windows bawaannya Ori terus mau install ulang pakai cara ini nanti setelah install ulang hasilnya akan Ori juga kayak gitu nah oke yang pertama kita langsung aja teman-teman eh teman-teman buka intinya konekan internet terlebih dahulu ya selanjutnya ketika konek internet silahkan teman-teman buka Google Chrome lalu disini teman-teman silahkan ketik download Windows 10 kalau misalkan teman-teman mau download Windows 11 teman-teman tinggal langsung aja ganti Windows 10 nya ke Windows 11 misalkan download Windows 11 kayak gitu berhubung disini kita akan download ini berhubung kita mau download Windows 10 di sini kita tulisnya Windows 10 terus Microsoft yang ini ya Microsoft nah disini teman-teman langsung aja pilih web yang paling atas lalu disini teman-teman silahkan eh pilih edition nya ya Nah ini kita pilih Windows 10 multi edition iso lalu klik konfir selanjutnya disini eh teman-teman pilih bahasanya dulu ya bahasanya kita pilih bahasa Inggris internasional atau United kita pilih yang United aja agar pengetikan keyboardnya tidak tertukar fungsi selanjutnya klik konfir nah disini teman-teman teman-teman silahkan pilih sistem bitnya teman-teman mau pilih sistem bit 64 bit atau 32 bit kita pilih tiga eh 64 bit nah disini sudah proses download teman-temannya ini ukurannya hampir 6 GB ya teman-temannya gede banget jadi untuk plastiknya teman-teman minimal 8 GB ya kalau misalkan 4G itu nggak bisa nanti gagal minimal minimal itu plastiknya 8 GB terus plastiknya harus dalam keadaan kosong kalau misalkan ada datanya nanti data di plastiknya akan hilang ini proses downloadnya ya di proses downloadnya ini di anggaplah proses downloadnya selesai ya kita potong videonya teman-teman kita potong videonya nah selanjutnya teman-teman harus harus mempunyai eh flash disk ini ya minimal 8 GB terus data di flashdisknya juga harus kosong selanjutnya teman-teman buka eh Playstore ya di sini di Playstore ini silahkan teman-teman tulis aja pentoi kita akan menggunakan aplikasi pentoi untuk membuat bootable usb-nya nah ini ya kita pilih pentoi yang ini udah ketemu silahkan install aja teman-teman eh lain kali kita kita install dulu pentoinya di Android ya sudah kita buka saja aplikasi pentoinya ya izinkan dan selanjutnya teman-teman harus mengaktifkan USB the book ya caranya bagaimana yaitu teman-teman silahkan buka pengaturan pergi ke setting lalu ke tentang telepon atau tentang ponsel di sini teman-teman tekan-tekan tujuh kali ya agar mode pengembangnya aktif Nah tekan-tekan tujuh kali karena saya sudah menekannya ini ada keterangan ya tidak perlu lalu kita cari mode pengembang di pesetelan tambahan nah ini kita klik opsi mode pengembang dan kita aktifkan the booking usb kayak gitu setelah sudah langsung kita buka buka pentoinya ya dan teman-teman silahkan colokan flashdisk nya disini saya gagal mau memakai flashdisk PC Pro ya jadi saya menggunakan flashdisk join aja nah flashdisk join kalau sudah hasil nah di sini kan ada pilihan MBR GPT ya cara memilihnya gimana teman-teman harus sesuaikan dengan tipe harddisk teman-teman yang yang teman-teman punya ya cara mau ceknya disini kalau misalkan laptopnya masih bisa masuk Windows ya buka file explorer lalu klik kanan di diskisi ya klik kanan di diskisi lalu pilih manage selanjutnya pilih disk management lalu kita pilih partisi harddisk atau SSD yang mau kita install klik kanan lalu pilih properties lalu klik menu volume disini akan ketahuan sistem tipe harddisk nya itu GPT ya berarti kita pilih GPT di pentoinya kalau misalkan MBR ya kita pilih MBR di pentoinya seperti itu teman-teman teman-teman keterangan semua data akan terhapus ya data di plastik nah disini teman-teman harus nonton iklan dulu agar bisa gratis ya agar bisa gratis harus nonton iklan terlebih dahulu teman-teman dapat satu koin yang diperlukan dua koin berarti kita dua kali nonton iklan baru bisa apa bisa lanjut membuat bootable lagi ada teman-teman ini iklannya di skip skip aja sama temen-temen ya dipercepat aja enggak apa-apa atau kalau misalkan temen-temen mau beli juga enggak apa-apa langsung ya disitu kan ada harganya nanti di bayarnya pakai Paypal kayak gitu bisa tapi di sini ya kita cari yang gratisan ya jadi kita nonton iklan dulu ya sekisaran beberapa detik lah ya enggak apa-apa ini ditunggu sampai iklannya selesai ya paling lama ini 45 detik lah ya 45 detik dua iklan kita mendapatkan dua koin itu dua koin itu bisa kita gunakan untuk membuat bootable Windows teman-teman Nah kalau sudah kita close iklannya ya klik tanda exit ya Tanda exit yang di atas teman-teman Tanda exit yang di atas teman-teman Terima kasih setelah kita close iklannya lalu kita klik install lagi lalu oke maka proses install ventoi di plastiknya sedang berlangsung seperti ini silahkan ditunggu sampai selesai prosesnya mudah ya nanti tinggal tunggu selesai ini teman-teman tinggal copy file iso Windows yang tadi di download ke pentoi ini kita tunggu dulu teman-temannya sampai beres penginstalan ventoi ke plastiknya untuk untuk teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan kolom komentar terbuka tinggal di komen aja ya misalkan ada kendala atau gagal kayak gitu silahkan di ini di komen aja di kolom komentar ya atau teman-teman bisa chat saya langsung di Messenger Facebook ya di Facebook cari aja logistik ID di situ kan ada fanspec ya tinggal ikuti lalu chat saya di Messenger Facebook ada ya selamat menikmati today ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal salin file ke USB klik salin file ke USB tinggal cari filenya yang tadi kita download ya Windows ISO di folder download lalu kita klik sekali nanti dia akan otomatis disalin ke USB flash disk seperti ini namun disini kita perlu menonton iklan lagi ya karena kita akan pakainya yang gratisan jadi kita harus nonton iklan teman-teman ya seperti ini gak apa-apa ya tinggal di klik lagi tinggal di oke nanti proses kopinya sedang berlangsung ini bisa memakan waktu lama banget teman-teman bisa nyampe bisa nyampe 30 menit ya kalau misalkan apa hp-nya remote gitu bisa nyampe 30 menit kalau misalkan hp-nya bagus ya bisa nyampe 10 menit atau di bawah 10 menit ya gitu ini diusahakan jangan sampai plus disknya kesenggol kalau kesenggol ini akan gagal dan tidak bisa buat install Windows nanti akan ada keterangan error seperti itu teman-teman ini proses penyalinan filenya ini kita potong ya videonya anggap saja sudah selesai penyalinan dan akan kita coba install ke laptop asus ya gitu oke kita potong dulu teman-teman ya videonya anggap sudah selesai setelah selesai ini dicabut aja flash disk di handphone androidnya teman-teman lalu kita beralih ke mengetes flash disk yang baru kita buat tadi pc pro ya pc pro gak bisa saya ganti ke join nah kita coba tes install ke laptop asus nah dalam keadaan mati seperti ini laptop asusnya ya kita hidupkan lalu tekan tombol boot menu seperti ini agar muncul tampilan boot menu kita mau bootingnya kemana disini sudah terbaca ya untuk laptop yang harddisk nya mbr atau gpt saya tuliskan seperti ini teman-teman ya nah kalau yang atas itu untuk harddisk yang bertipe mbr kalau yang garis kedua itu untuk harddisk yang bertipe gpt berhubung kita tadi kan bikinnya itu gpt kita pilih yang gpt lalu enter selanjutnya ketika di enter teman-teman pilih boot in windows mode yang ini ya enter lagi dan tunggu sampai 100% dua yang bersihin aduh setelah nanti 100% dia akan loadingnya seperti halnya kita install windows seperti biasa teman-teman nah seperti ini ya nanti dia akan ada garis-garis putih kecil di layar gak apa-apa itu mah bukan error ya biasanya ada garis-garis kecil kayak lcd rusak itu bukan error bukan rusak emang seperti itu ditunggu saja nah seperti ini itu bukan rusak ya itu proses loading nah seperti ini ya sudah bisa masuk install windows dan teman-teman bisa langsung install aja ke laptop berhubung ini tutorialnya pembahasan tentang membuat bootable windows 10 ke usb flash disk menggunakan hp android jadi saya tidak akan bahas cara install ulangnya ya kalau cara install ulangnya beda lagi apa beda lagi pembahasan oke teman-teman ya pembahasannya mungkin cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa mampir ke facebook logistik id bisa teman-teman konsultasi secara gratis di messenger facebook oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati